Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Madari tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai Berdumah hidup Al-Quran adalah Berasal dari Bahasa Arab Yang artinya adalah Bajaan Menurut istilah Al-Quran adalah Wahyu Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melalui perantara Malaikat Jibril Yang membacanya bernilai ibadah Sedangkan Al-Hadis adalah Segala perkataan Perbuatan Ketetapan Dan persetujuan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semua lain dari Al-Quran Di antaranya adalah Al-Kitab, Al-Fru'un Al-Budah Al-Bikr Al-Nur Dan Al-Bayinah Ada pun pokok-pokok kandungan Dalam Al-Quran Di antaranya adalah Agidah Ibadah Mu'amalah Akhlakul Karimah Tarikh Dan Syariah Fungsi Al-Quran Yaitu Sebagai Pedoman hidup Sebagai Peringatan Bagi manusia Sebagai Penyejuk hati Sebagai Sumber hukum Ada pun fungsi hadis Terhadap Al-Quran Ialah Satu Menguatkan Dan menegaskan Hukum yang terdapat Dalam Al-Quran Yang kedua Menguraikan yang Belubah Mengaitkan yang Mutlak Dan mentahsiskan Yang umum Yang ketiga Adalah Menetapkan Hukum Yang tidak Ditetapkan Dalam Al-Quran Maka Kesimpulan Pada pertemuan Hari ini Adalah Satu Al-Quran Ialah Wahyu Allah Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Melalui Perantara Malaika Jibril Yang membacanya Bernilai Ibadah Sedangkan Hadis Adalah Segala Perkataan Perbuatan Ketetapan Dan Persetujuan Nabi Muhammad S.A.W Yang kedua Al-Quran Merupakan Sumber Hukum Utama Dan Pertama Untuk Mengatur Seluruh Kehidupan Indonesia Sedangkan Hadis Adalah Sumber Hukum Islam Yang kedua Setelah Al-Quran Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh